Intro Untuk menikah, cinta saja rasanya tidak cukup. Setiap pasangan pasti memiliki keyakinan lain yang membuat mereka akhirnya mantap untuk melangkah ke jenjang pernikahan. Seperti halnya pasangan Fikishu dan Ade Imam, satu tahun saling mengenal, keduanya akhirnya sepakat untuk menikah. Lantas, apa alasan Ade Imam yakin dan mantap untuk menikahi Fikishu? Berarti malamnya baik ya, baik. Galaknya gak banyak sebut. Galaknya gak banyak. Judul-judul gitu galak ya? Enggak, dia punya prinsip orangnya jadi bagus. Ya, saya juga sendiri juga banyak belajar. Ya, kita sebelum lanjut ke prinsip itu juga kemarin udah banyak uterpikiran juga, sharing juga. Ya, intinya sih kita udah menyatukan kisi dan kisi juga. Setelah menikah, pasti ada perbedaan yang dirasakan Fikishu maupun Ade. Namun tidak untuk masalah aktivitas. Ade Imam mengungkap bahwa ia sama sekali tidak akan membatasi Fikishu dalam berkarir di dunia entertainment. Hanya saja, ia berharap agar Fikishu bisa tahu dan paham batasan-batasannya. Oh, enggak. Tetap dia akan tetapi di pembahasan pada kolikannya. Ya, cuman mungkin setelah menikah. Dan mungkin dia juga akan ini ada penyesuaian juga. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.